Hi guys, welcome back di channel Spicey Rangers bersama aku Nixia. Oke, di video kali ini kita kedatangan sebuah mouse dari Logitech, yaitu Logitech Leaf. Dia adalah line-upnya Ergo Series dari Logitech. Ini dari gambarnya aja udah menaik banget dan bikin penasaran buat di-review. Jadi kalau kalian mungkin udah pada tau, di Ergo Series sendiri ini Logitech udah pernah punya produk-produknya sebelumnya. Seperti di mouse MX Vertical atau di mouse yang MX Ergo Trackball. Kalau yang ini dia masih termasuk Vertical Ergonomic, jadi sekilas tuh masih mirip dengan MX yang Vertical. Tapi tentu aja punya fitur dan fungsi yang berbeda dari MX Vertical sendiri. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, aku bakal unboxing dulu. Dan kita lihat dulu dari boxnya sendiri, ini masih seperti ciri khas Logitech, yaitu warna hitam dan hijau Tosca. Di sebelah kiri sini ada tulisan garansi selama satu tahun, hardware warranty. Kemudian untuk packagingnya sendiri, ini dari Logitech. Mereka bilang kalau ini berasal dari source yang responsible. Jadi packagingnya sendiri atau kemasannya ini bisa didaur ulang lagi, karena dia berasal dari hutan yang bersertifikasi FSC. Lalu di sebelah sini ada fitur-fiturnya lagi, info-info-nya lagi dari mouse ini, yaitu ini konektivitasnya. Bisa pakai Bluetooth dan juga USB receiver Logibolt. Lalu untuk baterainya bisa sampai 24 bulan ketahanannya. Kemudian whisper quiet clicks, jadi ini super swingy kliknya. Tapi nanti bakal kita coba tentunya. Kemudian bisa kita custom juga tombol-tombolnya sesuai dengan shortcut favorit kita atau kebutuhan kita. Nah, sekarang ke bagian belakang. Ini untuk compatibility bisa di Windows dan juga Mac OS. Dan di sini langsung kelihatan juga gimana posisi penggunaan CMOS Logitech Leaf ini. Jadi posisinya adalah Natural Handshake for Day-Long Comfort. Posisinya kayak natural bentuk halaman aja kayak gitu. Seperti di gambar. Lalu di bawahnya tulisannya A Great Fit for Small to Medium Hands. Jadi dia disarankan juga cocoknya buat tangan yang berukuran kecil sampai medium. Dan juga punya fitur Smart Wheel. Jadi ini bisa kita atur mau yang line-by-line scroll-nya atau langsung per halaman scroll-nya. Dan ini ada what's in the box dan juga compatibility-nya. Sebenarnya banyak sih ini compatibility-nya. Lengkap deh pokoknya. Oke, langsung aja kita buka box-nya. Unboxing time. Oh ya, gini. Ada tulisan Easy Setup Ego Setup.Logy.K Ini di dalemnya ada box lagi, packaging lagi. Tapi tenang aja karena dia eco-friendly packaging-nya. Ini ada Quick Start Guide. Oh, ini important safety compliance warranty information. Nah, gimana-gimana box-nya? Ini segini. Oh, buka dulu guys. Di situ, dibuka. Dan ini dia, box-nya Logitech Lift. Warna pink atau namanya rose di Logitech ini. Dan untuk Start Guide-nya ini langsung diketas ini, di packaging ini. Cara koneksinya, kayak gimana, Bluetooth, Logibolt, dan info lainnya bisa di cek di sini, website ini. Oke, udah, ada packaging-nya. Dan ini dia, mouse-nya. Pakainya gini ya, guys. Kayak Posture Salaman. Nah, ini tombolnya ya, ada di bentuknya vertical jadinya. Nggak kayak mouse pada umumnya yang begini. Ini pake kayak gini. Lalu, seperti biasa, ada scroll wheel di bagian tengahnya sini. Dan ada sebuah tombol di bawah scroll wheel-nya juga. Lalu, Logology di bagian sebelah sini. Ini bahannya kayak karet gitu, rubber. Dan warna pink-nya di sini lebih gelap daripada yang di sini. Dan ada garis-garisnya juga. Tekstur gini. Dan ada side juga. Tombol di side sini. Side button. Oke, kita ke sini, di bawahnya. Seperti biasa, ini ada mouse feed-nya. Dibentuknya di sekeliling mouse ini. Jadi, hampir full. Ini nanti buat kita buka baterainya. Lalu, ya ini tombol buat ganti device. Dan tombol power. Kita buka aja. Gimana bukanya? Nah, ini dalamnya juga udah ada sebuah baterainya. Baterai 2A dan juga USB Receiver Logibolt. Oke, langsung aja. Nixia bakal cobain dulu dan kita bakal review lebih lengkapnya. Stay tuned. Oke, udah liat unboxing-nya. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke kalian. Ada nggak sih dari kalian yang kerjaannya atau produktivitas sehari-harinya itu pegang mouse seharian? Yang mungkin pegang mouse-nya itu bisa lebih dari 8 jam sehari. Nah, kalau memang kalian salah satunya, kalian sering nggak sih ngalamin tangan kalian itu capek, pegel-pegel, atau bahkan sakit setelah memegang mouse seharian itu? Entah karena mouse-nya kurang nyaman, atau mouse-nya terlalu berat, atau memang grip-nya itu nggak sesuai dengan tangan kalian? Nah, kalau hal itu sering terjadi, kalian mesti hati-hati nih. Bisa jadi itu adalah tanda-tanda kalian terkena sindrom carpal tunnel. Carpal tunnel sendiri singkatnya adalah cedera saraf terjepit di pergelangan tangan akibat melakukan gerakan yang sama berkali-kali secara terus-menerus. Ya, contohnya aja kalau kita pakai mouse itu kan posisinya gitu terus ya, tangan kita. Nah, paling geraknya lengannya aja sama jari-jari untuk klik-klik. Nah, ini termasuk cedera yang paling umum terjadi buat para pengguna komputer. Makanya nih, dari Logitech sendiri mereka menciptakan line-up Ergo Series, dan untuk produk terbarunya mereka adalah mouse Logitech Live. Apa sih istimewanya dari mouse yang unik dan inovatif ini? Ya, karena mouse ini ditujukan untuk mendukung produktivitas kita yang seharian di depan komputer atau pegang mouse seharian. Jadi, desain ergonomisnya ini dibuat bukan tanpa alasan. Nah, dari Logitech-nya sendiri, mereka juga punya tim ahli ergonomi di lab mereka yang namanya Ergo Lab, yang tugasnya adalah untuk mereset dan mengembangkan produk di line-up Ergo Series mereka. Lalu, untuk mouse Logitech Live ini sendiri, desain ergonomisnya bukan kaleng-kaleng pastinya, karena ini udah tersertifikasi oleh dua lembaga ergonomik terkemuka. Oke, jadi bentuk mouse-nya ini vertikal, nggak seperti pada mouse biasanya, di mana vertikalnya ini dia punya sudut 57 derajat. Dan tombol-tombol utamanya ini juga terletak di sudut vertikalnya ini, di mana nanti megangnya, tangan kita jadi terangkat, jadi naik, nggak berbentuk horizontal seperti memegang mouse biasanya. Tapi, walaupun posisi tangan kita jadi vertikal, ini tuh posisi tangannya bakal tetap natural, layaknya tangan lagi posisi salaman aja gitu kan, kayak gini. Jadi, desain ergonomis vertikalnya ini diklaim untuk menghilangkan tekanan di pergerangan tangan kita. Karena itu tadi, posisi tangan kita lebih alami dan lebih santai. Jadi, nggak gampang capek saat pakai mouse vertikal Logitech Live ini. Lagi pula, posisi default tangan kita saat nggak pakai mouse yang biasa, pasti kan seperti ini kan, nggak yang horizontal lagi nih. Kalau lagi ngapa-ngapain, kalau lagi, ya lagi santai, pasti seperti ini, seperti memegang mouse Logitech Live ini. Untuk feel pakai mouse-nya ini sendiri memang butuh penyesuaian ya, karena pas aku sendiri cobain, di awal pakai mouse ini tuh agak aneh, karena bentuknya yang vertikal ini. Tapi ya mau gimana lagi? Kan kebanyakan dari kita itu udah terbiasa, sejak pertama kali mengenal mouse itu, pakenya mouse yang bentuknya standar, yang horizontal gitu. Dan kita udah pakai mouse yang standar itu sejak bertahun-tahun yang lalu, atau mungkin udah puluhan tahun yang lalu, sampai sekarang. Ya, intinya sih, butuh adaptasi aja dari mouse yang biasa ke mouse yang vertikal seperti ini. Dan kalau udah terbiasa, harusnya nyaman-nyaman aja dan fine-fine aja pakai mouse yang bentuknya vertikal seperti ini. Selanjutnya, kita bahas dari material mouse ini. Oke, jadi kalau kalian lihat ini seperti ada terbagi dua lapisannya, di mana yang pertama yang di bagian atasnya ini menggunakan bahan plastik, dan bahan yang di bagian bawah atau di bagian grip-nya ini menggunakan karet. Ini warnanya memang beda, tapi masih satu tema pink. Dan untuk bahan plastiknya sendiri, Logitech itu mengklaim kalau mereka menggunakan bahan plastik hasil daur ulang, di mana untuk persentasenya sendiri berbeda-beda di tiap warna Logitech lift ini. Kalau yang di warna hitam, kandungan plastik daur ulangnya itu 70%, sedangkan di warna yang rose atau pink ini, dan juga yang warna putih, kandungannya itu 54% plastik daur ulang. Dan untuk finishnya sendiri, yang di bagian plastik maupun yang di bagian karetnya ini sama-sama made. Dan di bagian karetnya ini, dia punya tekstur, tekstur garis-garis yang dinamakan oleh Logitech namanya Zen Design. Di mana di sini ya garisnya dari ujung atas sampai ujung yang sebelah sini, dan juga dari bawah sampai atas. Dan fungsinya ini tentunya buat menambah kenyamanan, dan juga bikin grip kita saat menggenggam mouse ini tuh lebih nempel, lebih nggak licin gitu. Jadi nyaman saat pakai mouse Logitech lift-nya. Untuk ukuran mouse-nya sendiri, Logitech klaim kalau ini cocok digunakan di ukuran tangan small sampai medium. Walaupun kalau dilihat itu sekilas bentuknya gede banget mouse ini, tapi ternyata di tangan yang kecil tuh masih nyaman. Masih cocok dipakai di tangan yang ukuran kecil. Jadi ya, mouse ini cocok buat dipakai di ukuran tangan orang Indonesia. Sekarang ke bagian tombol-tombolnya. Untuk total tombolnya di mouse ini ada 6 buah tombol, di mana semuanya ini bisa di-customize sesuai kebutuhan kita. Dan dia juga udah punya fitur silent switch. Jadi kliknya itu silent atau senyap. Sayangnya itu cuma ada di bagian tombol utamanya aja, yaitu di tombol klik-klik kanan dan juga tombol scroll wheel dan tombol DPI-nya. Di mana di side button-nya ini, tombol sampingnya ini masih nggak silent. Bisa kalian denger sendiri. Ini kalau aku coba klik di tombol sampingnya, ada dua ini. Dan ini untuk suara dari tombol klik kiri dan klik kanan. Dan ini di scroll wheel. Ini DPI. Oke, dan di scroll wheel-nya ini, dia juga udah punya fitur smart wheel. Jadi, ini bisa banget buat bikin scrolling kita prosesnya lebih nyaman dan nggak cepet-capek. Di smart wheel-nya ini, jadi kita bisa punya dua mode scrolling. Yang pertama, scrolling seperti pada mouse biasanya. Dan yang kedua adalah scrolling mode cepat. Caranya tinggal kita tarik aja ke atas atau ke bawah di tombol scroll wheel-nya ini. Nanti dia otomatis, speed-nya bakal menyesuaikan saat scrolling. Oke, lanjut di bagian bawah mouse-nya. Nah, ini ada mouse fit-nya yang warna putih ini. Dia unik banget sih, karena bentuknya di sekeliling, melingkari bagian bawah mouse-nya. Lalu untuk tombol-tombolnya, di sini ada tombol, sebuah tombol buat ganti device. Ada tiga LED yang akan nyala sesuai device yang mau kita gunakan dengan mouse ini. Kemudian juga ada tombol untuk power on-off-nya di sini. Nah, untuk pindah-pindah device-nya ini dan koneksi dari mouse ini tuh dia menggunakan wireless. Bisa pakai koneksi Bluetooth ataupun menggunakan koneksi USB receiver Logibolt. Nah, untuk receiver-nya sendiri, Logibolt itu bisa kita temukan di dalam mouse-nya. Jadi, untuk membuka bagian sini, kita tinggal tekan aja di bagian yang ada cekungannya ini, di bawah, dan langsung bisa kita lihat baterai-nya, baterai A2, dan juga USB receiver dongle-nya ini. Dan kalau misalnya nggak dipakai, bisa kita simpan lagi di sini. Ini kalau kita pencet-pencet untuk profilnya, dia akan nyala, kayak gitu. Jadi, bisa di-save atau bisa dipasangkan dengan tiga device sekaligus supaya pindah-pindah device-nya lebih gampang. Dan untuk daya tahan baterainya sendiri, di sini bisa tahan sampai 24 bulan atau 2 tahun. Ngomongin soal koneksi, karena mouse ini menggunakan USB receiver-nya yang Logibolt, jadi, buat kalian yang belum tahu, untuk receiver Logibolt yang ada logonya di sini, Bolt-nya, ini tuh bisa untuk digunakan ke beberapa peripheral logitech lainnya secara bersamaan, yang tentunya udah support USB receiver Logibolt itu. Jadi, kalau misalnya kalian punya peripheral lain yang udah support Logibolt, kalian cuma perlu satu USB receiver ini aja. Lalu, untuk koneksiin beberapa peripheral tersebut, itu kalian bisa akses di software-nya yaitu Logi Options Plus. Nah, untuk di Logi Options Plus-nya sendiri, ini ada satu buah fitur terbaru dari Logitech yang sayangnya aku nggak bisa tes sekarang ini karena saat video ini direkam, fiturnya itu belum dirilis dan bakal dirilisnya pas video ini tayang. Jadi, fitur itu adalah voice-to-text. Nah, voice-to-text ini bisa diakses atau bisa di-assign di tombol DPI-nya nih. Jadi, bisa kita fungsikan tombol DPI-nya untuk voice-to-text. Dan, kalau dari klaim Logitech-nya sendiri, voice-to-text atau OS Dictation itu fungsinya untuk mengubah suara kita menjadi text. Nah, untuk detailnya kayak gimana, ya sayang banget nggak bisa aku jelasin sekarang, tapi tentunya bakal aku update lagi nanti, mungkin nanti di-update di Instagram-nya Spaceniers. ya, so jangan lupa buat follow juga IG kita. Untuk compatibility software-nya, MOS ini compatible di hampir semua OS pada umumnya, baik itu di Windows, Mac OS, Linux, Android, dan lain-lain. Nah, untuk harganya, MOS ini ada di harga 1,2 jutaan. Dari build quality-nya, MOS ini tentunya nggak perlu diragukan lagi, karena dari Logitech yang kita tahu pasti punya bahan yang solid dan juga durable. Ya, menurut aku sih nggak ada salahnya ya, buat berinvestasi di produk yang mendukung kesehatan visi kita. Apalagi kalau kalian itu kerjaannya nggak bisa lepas dari MOS setiap hari. Tapi, MOS ini bukan didesain untuk MOS gaming ya, karena secara spesifikasinya aja, dia nggak ditujukan untuk gaming. Ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga, kalau suatu hari nanti, Logitech atau brand lainnya bakal produksi MOS gaming yang ergonomis. Ya, mungkin bisa bentuknya mirip-mirip seperti MOS Vertical ini. Who knows? Oke guys, sekian video review MOS Vertical Logitech Live kali ini. Thank you for watching. See you on next video. Bye-bye.